Intro Itu juga fakta bahwa Yang namanya kecurangan Untuk menggait suara buat anaknya Dilakukan secara vulgar Nah Namun demikian Kalaupun faktanya sudah seperti itu Tetap saja yang namanya kekuasaan itu kan Akan melakukan segala cara Mereka akan menekan hakim Ya kan Supaya hakim ini berpihak kepada kekuasaan Mungkin juga menyuap Bisa bentuk suap Bisa bentuk teror Segala caralah bisa dilakukan Nah Menurut pendapat saya Bahwa itu bisa diatasi Kalau ada dukungan rakyat Nah dukungan rakyat Itulah yang dilakukan oleh Para tokoh bangsa sekarang Yang akan diadakan Berupa sholat jumat Di saat tanggal 19 Tokoh bangsa ini siapa saja Pak Syafril? Kalau berbicara Tokoh bangsa itu banyak Itu ada yang tergabung Di petisi 100 Petisi 100 Itu 100 orang itu Dah tokoh-tokoh bangsa Nah kebetulan saya sebagai Badan pekerja di petisi 100 Lalu Petisi 100 itu Mendirikan yang namanya Pron Penegak Daulat Rakyat Pron penegak Daulat Rakyat Melakukan aksi tanggal 18 Di KPU Melakukan aksi tanggal 19 Di DPR Nah ada lagi 100 tokoh 100 tokoh bangsa Jadi bukan peti 100 Beda ya Nah 100 tokoh bangsa ini Juga mengumpulkan tokoh-tokoh Termasuk para jenderal Ya kan Nah Untuk 100 tokoh ini Dalam pertemuan-pertemuan Akhirnya berubah menjadi Tidak 100 tokoh bangsa Saya juga hadir pada Saat acara pertama Dibentuknya ya Lalu juga Deklarasinya dibentuklah GPKR GPKR Gerakan Penegak Kedaulatan Rakyat Betul Nah itu juga tokoh-tokoh Artinya ini Foreign PDR dan GPR ini GPKR ini Juga sudah bergabung Untuk melakukan Kegiatan Di dalam hal Memberi dukungan Terhadap Hakim-hakim ini Supaya hakim-hakim ini Walaupun misalnya Sudah disirami Bulan Suci Ramadhan Tapi juga Kalau mendapat dukungan rakyat Melalui aksi Mereka akan tenang Menegakkan Atau Memukul Palu Palu Keadilan Nanti itu Berpihak kepada Kebenaranan Kejujuran Dan Melawan Kecurangan Amin Dan juga Keinginan Kekuasaan Untuk melakukan Penegakan Dinasti Dengan Segala cara Jadi yang diundang Di 19 April ini Mengundang Siapa? Yang wajib Itu sebenarnya Itu tadi Karena saya Sebagai pengarah Dari kaum Jadi di kaum itu Di Whatsappnya Ada 300-an Panitia Atau pengurusnya Juga ada puluhan Ini wajib Mengikuti Masa Yang namanya Halal Lebih halal Untuk Kepentingan Masalah Penegakan Kebenaran Untuk masa depan Bangsa Dan agama Dan anak Cucu Ini Memberikan waktu Ke Jakarta Pada tanggal 19 Nginep Atau Pulang pergi Ya mungkin Ada yang nginep Bebas Karena Bandung Ini kan dekat 2,5 jam Atau 3 jam Sudah kecapai Jakarta Jadi Kalau acaranya Kan Sebelum Jumatan Jam 11 Jadi Berangkat jam 8 Masih kekejar Atau berangkat jam 7 Kekejar Dan biasanya Kumpulnya Kalau tidak Di Al-Fajar Dan juga Di Pusdayi Dan di Iskoma Nah Yang wajib lagi Itu adalah Karena saya juga Pengurus dari GPKR Jabar Jadi wajib Buat mereka Pengurusnya Ada 80 Anggupanya Ada banyak juga Lebih dari 300 Anggupanya Nah ini udah wajib Lalu Ada lagi Saya kebetulan Jadi sejen lagi Di APP TNI APP TNI Aliansi Pejuang Dan Penawarawan TNI Ini Ada beberapa Cabang Di kota-kota Di Jawa Barat Ya bahkan Juga ada Di Jawa Tengah Nah Ini Tidak dihimbaukan lagi Sudah instruksi Ini Instruksi Karena ketuanya itu kan Pak Majen Pernayarawan TNI DDS Budiman Baik Pak Dedy Sudah menitipkan Instruksinya melalui Pak Seifel Jaman Bahwa mereka Wajib untuk hadir Pada saat Jumat tanggal 19 Betul Wajib Jadi tadi ada Gaum Ada GPKR Nah di Gaum ini Juga banyak ini Tadi ada Ada 42 Disitu tergabung Ada Sekber Amin Ya kan Ya kalau ga salah Mereka punya anggota 32 Terlawan Ya Ini juga Tentunya wajib juga Banyak yang wajib ya Tapi memang Apa Ini momennya Untuk mendukung Keputusan Kebenaran daripada Hakim Nah lalu Por Asli Ya kan Lalu GPKR Jabar Lalu juga APP TNI Ya Di APP TNI Juga ada Ini ya Ada turunannya lagi Ada turunannya lagi Jadi itu wajib Jadi ada Yang wajib Ada juga yang himbawan Ada yang sunah Kalau ada yang wajib Ada yang sunah Ya Memang himbawannya Kan Ini Jabar ya Artinya yang terdekat Itu kan Jabodetabek Oke Ada Bekasi Bodetabek Bogor Tangerang Tangerang Depok Itu Yang tergabung Tangerang kan Banten ya Tapi tetap juga Kita di APP TNI Juga ada Bantennya Ini tetap juga Kita himbawkan Untuk hadir semua Untuk sholat jumat Di depan MK Berarti itu Sholat jumatnya Di Luar ruangan Ya Dulu pernah Kita lakukan Di 212 Itu sampai dengan Penuh itu Sampai ke Depan Senayan Bundaran Akhi itu Masih Bisa sholat Padahal itu dari Monash Karena jutaan ya Jadi alat sholat Bawa sendiri Bawa sendiri gitu ya Karena di luar ini Perlu ada Alas ya Dari Dari Sajadahnya Alasnya Bawa Sajadahnya Bawa sendiri Jangan repotin orang Makanan Kalau dianggap Semuh hujan Mudah-mudahan Tidak Kita berdua Tidak Tapi tetap ada Payung Ataupun Jas hujan Lalu juga Makanan perlu Makanan pribadi ya Karena pas Jikmat Jantungnya kan Kita harus aksi Sampai sore nih Bahkan mungkin Sampai malam Jadi sudah ada Habis jikmatan Bisa makan di sana Bawa makanan pribadi Yang banyak Biar bisa berbagi Ke teman-temannya Nah betul Bagus juga Itu juga dilakukan Di 212 Nah Patut juga dicatat Itu juga harus Membawa kantong Kantong Supaya apa Sampah-sampah itu Disimpan di kantong Jangan dibuang Begitu saja Ya Masya Allah ya 212 memberikan pelajaran Ke dunia Bahwa aksi Yang jutaan itu Bisa dilakukan Dengan rapi Tanpa sampah Tanpa ruput Yang terinjak Dan ini akan kita ulangi Di 19 April Begitu pas April Dan ini menjadi Momentum penting Sekali lagi Sesuai judul video kita Ini undangan Untuk semua Untuk muslim Barangkali Sholat Jumat Buat non muslim Gimana di pas April Ya sebenarnya kan Banyak juga Perempuan kan Perempuan juga tidak wajib Jadi Misalnya di GBKR itu Residiumnya juga ada Dari Kristen Katolik Itu bagaimana Nanti teknis Mereka hadir Tapi tetap Sebagai Menonton saja Untuk sholat Jumat Nanti Khutbahnya Barangkali Bisa disimak Semuanya Kalau tidak salah Panitia sudah mengungkankan Katib dan Imamnya itu Pak Profesor Dr. Din Samsuddin Ini sesuatu yang menurut saya Juga patut Biasanya Profesor Din ini kan Seorang Islam Islam yang Moderat Tidak Istilahnya Tidak terlalu Ekstrim Tapi karena Kecurangan itu Sangat ekstrim Dari yang Moderat Agarnya menjadi Ekstrim Keras Ini kalau tidak begitu Bangsa ini Mau dikemanakan Jadi Disitulah Kita Ingin menghimbau Dan Tentunya saya Mewajibkan Terhadap Organisasi yang Saya sebutkan tadi Karena saya ada disitu Untuk harus hadir Untuk kita Berhalal Bialal Untuk Daulat rakyat Semoga Yang namanya Ibadah kita Kesana itu Akan Mendukung Keberanian Untuk mengetop Palu Terhadap Kebenaran Dan Mengabaikan Kecurangan Amin Amin Jadi Sudah Clear Jelas Pak Syafril Menyampaikan Undangan Untuk Semuanya Semua Tanpa kecuali Termasuk 02 Yang sudah Tersadarkan Yang sudah Tersadarkan Yang belum Tersadarkan Mau hadir Boleh Jadi Tersadarkan Kita Kumpul Tanggal 19 April Di gedung Mahkamah Konstitusi Sholat Jumat Sepanjang Merdeka Barat Sepanjang Jalan Merdeka Barat Mungkin Datangnya Jangan Mepet Ke Sholat Jumat Dari Jam 9-10 Saya yakin Sudah Mulai Banyak Yang datang Ke sana Diharapkan Sudah Ambil Wudu Sudah Ambil Wudu Kalaupun Ada yang Dari Bandung Kita bisa Ambil Wudu Nanti Di Res area Ya kan Itu Jangan Lupa Itu tadi Dulangiah Itu Alas Untuk Sejadah Ya kan Lalu Juga Mungkin Payung Penjah Sehujan Lalu Konsumsi Sendiri Yang makan Berat Untuk kita Di sana Lalu Juga Kantong Untuk Tempat Sampah Jangan Sampah Berikan Sampah 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 Karena Kalau Begitu Kita Sama Saja Dengan Mereka Yang Melakukan Kecurangan Yang Menyebabkan Indonesia Sebagai Sampah Baik Dan Barang-barang Pribadi Lain Kalau Biasa Obat-obatan Bawa Aja Baik Terima kasih Banyak Pak April Mudah-mudahan Tersebar Luas Jadi Video Harus Dishare Kemana-mana Agar Yang Hadir Di 19 April Mendekati Acara Dijis Kemarin Mudah-mudahan Kalau Prihatim Mungkin Agak Jauh Kalau Cerbon Dekat Kalau Cerbon Itu Kan Jalan Tol Mungkin Kalau Prihatim Mau Adakan Acara Sendiri Disana Silahkan Ke DPRD Bawa Suara Untuk Tentunya Disampaikan Ke MK Untuk Menyampaikan Aspirasi Rakyat Prihatim Misalnya Ini contoh Kalau sebagian Ingin ke Jakarta Silahkan Ya kan Tidak ada masalah Terutama Buat yang Bodetabek Tadi Silahkan Beramai-ramai Kita Berhalal Bialal Ya kan Mudah-mudahan Ibadah Kita ini Di Ijabah Allah Subhanallah Dan Dibukakan Pintu Hati Kebenaran Buat Hakim MK Amin Itu Harapannya Jadi Penutupnya Jangan lupa Kehadiran kita Kesana Juga Diniatkan Dalam rangka Ibadah Ibadah Politik Kita Terima kasih Pak Sampir Terima kasih Assalamualaikum 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 Terima kasih.